Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabana ablanabin hari ini sambil berjemur hari Sabtu 2 Mei 2020 saya ingin menyampaikan buku yang saya temukan asib-asib dari Salman ini buku kuliah Taufid dari Almarhum Bang Imaduddin dan juga ada Sidi dari Almarhum Prof. Ahmad Sadali serang seniman kombinasi dari kedua ini menjadi bagaimana Taufid yang berkesenian Masya Allah bagaimana mengurahkan Taufid sangat sederhana dengan logika yang sangat sederhana yang fundamental adalah definisi tentang Tuhan Tuhan adalah sesuatu yang dianggap penting dan dipentingkan oleh seseorang dan seorang tadi rela diduminir oleh sesuatu yang penting tadi jadi Tuhan adalah sesuatu yang dianggap penting dan dipentingkan dan kita rela diduminir olehnya proses tadi seribikan seribikan sehingga jadi pikiran kita rasa kita menjadi satu kesatuan betul kah jangan-jangan ini jadi Tuhan saya harta tahta wanita orang yang disemberikan harta sampai dia rela diduminir oleh harta itu maka Tuhan nya adalah harta tadi tahta orang yang mempentingkan tahta mempentingkan kekuasaan yang lebih batas kewajaran kemudian sampai kemudian yang tidak wajar maka Tuhan nya adalah tahta demikian juga wanita pria dan sesuanya atau mahasiswa yang ingin nilainya kumlot menghalalkan berbagai cara nyuntek titip absen maka Tuhan nya adalah nilai nah Bang Imad Al-Marhum mengajak pemahaman tadi kemudian digesarkan kepada Tidak ada ilaha ilum Muhammad Rasulullah tidak ada Tuhan kecil Allah dan Muhammad adalah Rasulullah Rasulullah luar biasa Muhammad itu dalam setiap tahapan dari mahasiswa dari sarjana yang baru lulus sedang mencari pekerjaan sedang akan membentuk keluarga sedang kemudian mendapatkan amanah ini terus berkembang dan bila divinisi tadi menancap ke dalam hati nurani menancap ke dalam rasanya maka kemauan tadi akan terus menuju ke arah divinisi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak ada Tuhan kecil Allah dan Muhammad adalah Rasulullah teman-teman semuanya selamat menikmati Anda hanya berjuangan dalam situasi wabah pandemi COVID 2019 coronavirus disease 2019 ini kita perlu menyiapkan istiar semaksimal mungkin selalu senangka cuci tangan pakai masker kalau di luar rumah saya dari rumah ini jaga jarak physical distancing dan kemudian social distancing juga jarak tetap harus semakin semakin mendekat pada Allah jadi ketakutan menghindar tadi tidak melebihi bahkan ini karena perintah Allah tidak ada selembar seleh daun jatuh di muka bumi ini selain pengetahuan Allah SWT tidak ada seekor pinatang melata pun yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah SWT oleh karena kemudian Tuhan yang dianggap penting dan dipentingkan dan rela kita rela diduminirnya olehnya tadi adalah selamat menikmati berjuangan dalam situasi pada kondisi masing-masing yang mampu bisa berpolitik masuklah dalam politik dengan high politik kemudian yang bisa berbisnis berbisnislah dengan high business proses dan yang mampu jadi pengajar jadi pengajar yang baik itu sebenarnya karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terima kasih selamat berjuang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh